Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan meningkatkan kualitas speaker Android dengan menginstall Dolby Plus. Dan cara ini bisa kita terapkan di semua Android ya. Oke langsung aja kita masuk ke caranya. Langkah pertama yaitu kita download dulu untuk bahan-bahannya. Untuk linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Setelah itu kita bisa langsung aja masuk ke file manager kita. Oke dan langkah pertama yaitu kita akan menginstall Magist Manager terlebih dahulu. Ya disini kita masuk di Magist. Kemudian kita rename ya yang awalnya APK menjadi zip. Agar nanti bisa kita install menggunakan TWRP. Oke setelah itu kita langsung masuk ke recovery kita. Disini saya menggunakan Orange Fox. Dan disini kita langsung cari untuk Magist-nya. Kemudian kita swipe makanan untuk proses penginstallan. Disini kita tunggu hingga proses penginstallannya selesai. Ya setelah selesai kita bisa langsung untuk reboot system. Dan kita tunggu aja hingga masuk ke HP kita. Oke kemudian kita cari untuk aplikasi Magist-nya. Apabila tidak muncul aplikasi Magist-nya kita install secara manual. Kita kembali lagi ke file manager. Kemudian kita kembali ke file yang kita download tadi. Disini untuk Magist-nya kita rename lagi. Yang awalnya dari zip kita rename menjadi APK. Agar bisa kita install. Ya disini kita rename menjadi APK. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik untuk menginstall. Oke dan disini kita tunggu aja hingga proses penginstallannya selesai. Setelah penginstallan selesai kita bisa tutup untuk aplikasi Magist-nya. Apabila Magist-nya sudah terinstall langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstall Dolby-nya guys. Ya disini kita ekstrak dulu untuk file Dolby. Saya menggunakan aplikasi RAR ya disini untuk mengekstrak-nya. Oke saya ekstrak dulu guys. Ya saya pilih lokasinya di folder Dolby agar enak aja sih dicari. Oke dan kita klik OK. Ya untuk ekstrak-nya sudah selesai. Dan di folder ini nanti akan ada 2 folder di dalamnya. Yaitu ada tema Dolby dan juga untuk Dolby install-nya. Oke langsung aja kita masuk ke aplikasi Magist-nya. Ya disini kita pilih install dari internal. Oke kita cari untuk folder Dolby yang kita ekstrak tadi ya. Oke kita masuk di Dolby install. Ya disini nanti akan ada 4 files dan masing-masing filenya sudah saya namai 1234. Jadi teman-teman install sesuai dengan urutan nomor aja ya. File nomor 1 dulu kemudian kita install lagi. Untuk file nomor 2. Setelah selesai kita kembali dan kita install untuk file nomor 3. Saat penginstall nomor 3 ini kita diminta untuk konfirmasi dengan klik volume up ataupun volume down. Jadi kalian tinggal ikuti aja yang ada di layar. Oke setelah ada keterangan selesai disini kita kembali lagi ya install dari internal dan kita install file nomor 4. Ya ini penginstalan aplikasi Dolby-nya. Oke setelah selesai kita tinggal report aja guys. Dan kita tunggu hingga masuk ke menu HP kita. Ya disini kita tunggu beberapa detik nanti akan muncul aplikasi Dolby-nya. Ya setelah muncul kita bisa langsung buka aja. Oke dan untuk penginstalan Dolby-nya udah berhasil dan langsung aja kita tes untuk suaranya guys. Terima kasih sudah menonton! Oke dan jika kita ingin merubah dari temanya kita bisa kembali lagi ke folder yang tadi kita masuk di tema Dolby. Disini kita tinggal pilih aja tema yang mana guys. Kemudian kita tinggal install aja dan kita langsung buka ya aplikasinya. Oke dan temanya langsung berubah. Oke dan itu tadi cara penginstalan Dolby di semua Android. Apabila kalian suka jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini ya. Oke dan saya Rizky sampai jumpa di video selanjutnya.